Pemirsa, kurang dari 9 jam pasangan Capres dan Cawapres akan menyampaikan visi-visi serta adu program pada debat pertama Capres-Cawapres malam nanti. Dan untuk mengetahui seperti apa persiapan masing-masing tim pemenangan, segera kita bergabung dengan Revika Sibarani di Rumah Aspirasi Jokowi Ma'ruf di kawasan proklamasi Jakarta Pusat. Juga ada Gatot Trilaksono di Media Center Prabowo-Sandi di kawasan Sriwijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kita ke Revika terlebih dahulu. Revika, apa saja persiapan yang dilakukan tim pemenangan jelang debat perdana? Nawa dan Pemirsa, debat Capres dan Cawapres untuk Pilpres 2019 ini akan diselenggarakan malam ini, yang mana dalam debat perdana ini akan berlangsung pada pukul 7 malam nanti di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan. Dan untuk mendukung pasangan calon nomor 1, yakni Jokowi Dodo, Ma'ruf Amin, ini tim kampanye nasional, rencananya akan menyelenggarakan nonton bersama untuk debat nanti malam yang akan dilaksanakan di Rumah Aspirasi Rakyat yang terletak di Jalan Proklamasi No. 45, Menteng, Jakarta Pusat. Dan diketahui bahwa nonton bersama ini akan dihadiri oleh tim kampanye nasional, kemudian para relawan dan pendukung Jokowi Dodo, dan juga nanti direncanakan juga akan ada ke-9 stekjen partai politik pengusung yang akan hadir di Rumah Aspirasi Rakyat ini. Dan selain nonton bersama, diinformasikan pula bahwa nanti tim kampanye nasional akan menyampaikan pula pernyataan-pernyataan politik untuk mendukung narasi dari pasangan calon nomor 1, yakni Jokowi Dodo, Ma'ruf Amin. Yang mana menurut informasi yang kami dapat, pernyataan-pernyataan politik tersebut berisi tentang berpolitik yang bebas dari hoax, berpolitik yang bebas dari kampanye negatif dan kampanye hitam. Dan untuk di jadwalnya sendiri, ini diinformasikan baik itu tim kampanye nasional maupun para relawan dan pendukung Jokowi Ma'ruf Amin ini akan hadir pada pukul 5 sore nanti. Dan sampai saat ini, situasi yang bisa kami sampaikan ini sudah terdapat sebuah tenda besar di depan halaman rumah Aspirasi Rakyat ini. Kemudian juga petugas sudah mulai melakukan pembersihan untuk area halaman rumah dan nanti juga akan terdapat dua layar besar untuk mendukung nonton bersama debat perdana dari Capres dan Cawapres, Pilpres 2019 ini. Demikian yang bisa kami sampaikan, Nawa, dari rumah pemenangan Jokowi Ma'ruf Amin. Baik, terima kasih Refika atas laporan Anda. Kita ke Gatot Rilaksono. Gatot, bagaimana euforia di sana dan apakah tim pemenangan dan juga para pendukung sudah berada di media center? Presiden Rijugisak, calon wakil presiden RI pada malam nanti di tempat kami melaporkan khususnya saat ini di kediaman dari Prabowo atau di media center Prabowo-Sandi, belum terlihat adanya kegiatan yang cukup berarti. Mengingat memang kondisi saat ini masih cukup siang dan sebagian besar tim memang belum menyiapkan diri secara langsung untuk debat pada malam nanti. Namun, Nawa dan juga pemirsa dapat kami informasikan bahwa saat ini sedang berlangsung pertemuan antara juru bicara dari Prabowo-Sandi dengan juru debat. Dan pembahasan yang dilakukan dalam pertemuan antara Jubir dan juga juru debat ini terkait dengan materi yang akan disampaikan pada malam nanti oleh pasangan Prabowo dan juga Sandi. Mengenai efisiensi waktu lalu kemudian apa saja materi yang memang harus menjadi fokus utama yang disampaikan oleh pasangan Prabowo-Sandi. Kami juga tadi sempat mendapat bocoran dari Jubir Prabowo-Sandi yang ini Sarah Joyadusomo. Dia menyatakan bahwa kasus korupsi dan juga hamas yang akan menjadi concern utama yang akan dibahas oleh pasangan Prabowo-Sandi pada malam nanti. Sementara itu dapat Anda saksikan, Nawa dan juga pemirsa di belakang saya saat ini merupakan media center di mana nantinya malam ini akan diadakan nobar bersama di media center ini. Namun, hingga gini belum terlihat adanya memang pemasangan baik layar besar ataupun sepanduk. Dan pasangan Prabowo-Sandi juga sudah menginformasikan kepada masyarakat bahwa pihaknya sudah menyelenggarakan ataupun akan mengadakan nobar di beberapa tempat. Di antara ada empat titik di Jakarta. Yakni di media center Prabowo-Sandi yang melaporkan saat ini di Jalan Sriwijaya, lalu kemudian di Jalan Patiunus di kawasan Kebayoran Baru, lalu Jalan Wijaya 1 di kawasan Kebayoran Baru, dan juga Jalan Hos Cokro Aminoto. Sementara untuk informasi kapan pasangan Prabowo-Sandi akan berangkat dari rumah Prabowo-Sandi yang ada di kawasan Kertanegara menuju ke Bidakara, kami melakukan informasi bahwa sekitar pukul 7 malam nanti pasangan nomor Rute 02 akan menuju ke gedung Bidakara untuk melakukan ataupun menggelar debat pertamanya sebagai calon presiden dan juga calon wakil presiden. Nawa. Terima kasih Gatot Rilaksono atas informasinya dan sebelumnya juga ada Refikasi Barani. Selamat bertugas kembali teman-teman.